Menunaikan ibadah haji adalah impian bagi seluruh umat muslim. Namun, tak semua umat muslim bisa melangkahkan kaki ke tanah suci. Terlebih dengan daftar tunggu yang mencapai belasan sampai puluhan tahun. Apabila mendapati kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji merupakan hal yang sangat disyukuri bagi sebagian orang. Apalagi, usai menunaikan ibadah haji dapat-dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan jamaah haji asal Indonesia melakukan sujud syukur usai turun dari pesawat. Sujud syukur ini dilakukan para jamaah haji setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Sujud syukur jamaah haji Indonesia itu lantas mengundang perhatian warga net hingga menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jamaah haji Indonesia baik pria dan wanita melakukan sujud syukur sesaat setelah mendarat di bandara. Potret tersebut diunggah oleh akun TikTok at Ahdesiva pada minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022 kemarin. Tampak dalam video telah terparkir satu pesawat bercorak hijau putih. Pesawat tersebut diduga baru saja parkir di tempat parkir pesawat dan menurunkan para jamaah haji. Usai turun dari pesawat, sebagian jamaah haji meletakkan koper dan barang bawaan di sampingnya. Mereka langsung bersujud syukur dan menangis telah sampai di Indonesia. Para jamaah haji yang didominasi usia paruh baya itu juga masih menggunakan atribut haji seperti rompi dan syal. Ada pula tampak pria paruh baya yang membawa komper dan memegang tongkat di sisi kirinya. Dengan jalan terpapah, pria tersebut berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sujud syukur. Dalam keterangan video yang diunggah, pemilik akun yang diketahui bekerja pada bagian apron atau parkir pesawat itu mengatakan, para jamaah haji melakukan sujud sebagai bentuk rasa syukur mereka kembali ke tanah air dengan selamat. Saat merekam momen tersebut, bahkan pemilik akun mengaku jika dirinya merinding melihat momen tak biasa ini. Meski tidak disebutkan jamaah haji Indonesia tersebut mendarat di bandara mana, namun hingga kini, Senin 25 Juli 2022, video tersebut menjadi viral di media sosial TikTok dan telah disaksikan lebih dari 1,5 juta kali tayangan. Video berdurasi kurang dari satu menit itu lantas dibanjiri ribuan komentar dan telah dibagikan lebih dari 4,000 kali. Melalui kolom komentar, warganet mengaku terharu usai melihat video jamaah haji Indonesia yang melakukan sujud syukur. Beberapa warganet lainnya turut mendoakan agar jamaah haji tersebut menjadi haji yang mabrur usai melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!